Intro Apa kabar semua? Luar biasa Ya kalau ngomongin usia matang atau usia senja Sepertinya Anda sedang menyaksikan seseorang yang penuh karis badan bersahaja Bapak udah matang banget ya? Apa? Apa mengarah ke busuk? Kebanyakan memang kalau di usia-usia matang Itu ada berbagai larangan Apalagi kalau kebanyakan itu enggak boleh Apa ya? Kebanyakan daging, kolesterol Kebanyakan gula, diabetes Kalau aku sih kebanyakan gula takutnya kemanisan gitu Enggak enak melihat aku Yampir sudah manis pake gula lagi gitu Nah bicara soal sesuatu yang walaupun sudah sampai tua tetap dibilang muda apa yuk? Enggak tahu? Enggak tahu? Enggak tahu? Istri muda Kita berikan info Ini ada beberapa orang dari install perfilman Hollywood yang ternyata tetap bersinar walaupun usianya tidak muda lagi Yang pertama yaitu Clinton Eastwood Jr. atau Clint Eastwood Bagaimana tuh? Pria yang lahir di San Francisco 31 Mei 1930 ini adalah aktor, produser, komposer dan juga sutradara Pada tahun 1992 Eastwood mendapatkan penghargaan Oscar pertamanya sebagai Best Director di usia 62 tahun lewat film Unforgiven Dan pada tahun 2004 ia kembali meraih penghargaan Oscar sebagai Best Director di film Million Dollar Baby dan pada saat itu usianya 74 tahun Jadi dia tetap berkarya Tetap berkarya Ini yang menjadi tantangan adalah ketika belum sampai tua masih usia setengah bayak dia udah maintain sangat luar biasa sekali Seperti yang nanti tamu-tamu kita kita akan tanya bagaimana caranya ya Berikutnya Henry Fonda Henry Fonda Pria yang pertama kali muncul di dunia film pada tahun 1935 lewat film The Farmer Takes a Wife ini lahir di Los Angeles 16 Mei 1905 Pada tahun 1981 Henry Fonda berhasil memenangi Oscar sebagai Best Actor lewat film On Golden Pound di usia 76 tahun Namun setahun kemudian pria yang di film On Golden Pound ini memerankan tokoh Norman Tire Jr. meninggal dunia pada 12 Agustus 1982 karena sakit kanker Dan ketiga adalah Jessica Tandy Jessica Alice Tandy atau yang lebih dikenal dengan nama Jessica Tandy merupakan seorang aktris teater dan juga film yang lahir di London 7 Juni 1909 Pada tahun 1989 ia membintangi film Driving Miss Daisy yang membawa dia memenangi Oscar sebagai Best Actress pada usia 80 tahun 80 tahun masih mendapatkan predikat yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang di bawahnya bahkan ya Berikutnya Christopher Plummer Christopher Plummer ini lahir di Toronto pada tanggal 13 Desember 1929 Pertama kali berkarir di dunia film pada tahun 1958 lewat film Stage Truck Ia juga pernah menjadi pengisi suara film animasi terkenal Up sebagai Charles Muntz pada tahun 2011 Christopher Plummer berhasil meraih penghargaan Oscar sebagai Best Sporting Actor lewat film Beginners Penghargaan ini diraih ketika ia telah berusia 82 tahun Belum lama ini kita nonton filmnya dia Mission Impossible yang terakhir ya Oke terakhir adalah Peggy Ascroft Peggy Ascroft ini adalah wanita yang lahir di London 22 Desember 1907 Pertama kali berkarir pada panggung perkumpulan Sandiwara Birmingham pada saat ia berusia 19 tahun Pada tahun 1984 saat ia berusia 77 tahun ia memintangi film yang berjudul Passage to India sebagai Mrs. Moore Dan juga berhasil memenangi penghargaan Oscar sebagai Best Sporting Actor Iya luar biasa Itu tadi beberapa karakternya mungkin bisa kita contoh ya Mungkin berkarya ketika muda itu memang semua orang mengejar sesuatu kesuksesan di usia muda Tapi bagaimana mempertahankannya sampai usia senja itu sebuah tantangan Nah tamu-tamu kita berikut ini dia memiliki kemampuan Walaupun mereka belum senja mereka masih di tengah bayak Mereka tahu bagaimana cara memaintain pada saat nanti launchingnya seperti apa Tapi sebelumnya kita akan tanya pendapat masyarakat mengenai siapa sih sebenarnya Public figure yang menurut mereka semakin matang justru semakin cihui Inilah dia menurut saya Kalau menurut kita yang makin tua makin kece tuh Bulan Kalau gue Guritno Bulan Guritno Oke ya pokoknya bulan Guritno karena dia sedap sih Kalau gue seksi dan kece Public figure yang makin tua makin kece tuh Sofiala Cuba Bukinya Aril aja Gonta ganti cewek masih demen sama dia Menurut gue artis yang makin tua makin kece adalah George Clooney Kalau untuk cowok Ya menurut saya makin tua makin kece tuh Iwan Fals Soalnya sekarang Iwan Fals juga udah ada lagi di acara Suara Untuk Negeri Dan emang makin sini lagunya memang bagus-bagus dan emang kece sih kece banget Iya Bagaimana caranya kita memaintain dari usia sekarang ini Supaya kita masih tetap sukses sampai tuanya Kita akan bertemu dengan tamu-tamu kita yang berkarya terus Walaupun sudah tidak mudah lagi Jangan kemana-mana hanya di Tunaijo Jangan kemana-mana